Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Witiana Vera Amelia Kelas 11 IPS 3 Nomor Absen 28 Saya akan menjelaskan Tentang ekonomi liberal Kebijakan pintu terbuka Dan Trilogi Van Deventer Satu kebijakan Satu ekonomi liberal Adalah Teori ekonomi yang Diuraikan oleh Penemu ekonomi klasik Yaitu Adam Smith Garis Secara garis besar Ekonomi liberal telah dipraktikan Oleh sekolah-sekolah di Australia Dan Didemokrasi oleh masyarakat Ciri-ciri Semua sumber produksi Adalah milik masyarakat individu Masyarakat diberi Kesempatan dalam memiliki sumber-sumber produksi Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar Dua Keuntungan dan kelemahan Keuntungan Satu Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat Dua Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi Karena adanya persaingan semangat antar masyarakat Dua Kelemahan Satu Terjadinya Terjadinya bebas yang tidak sehat Bila mana Birokratnya korup Dua Masyarakat yang kaya semakin kaya Dan yang miskin semakin miskin Tokoh penemu paham liberal Adalah Niccolo Masiavelli Di Florence Setahun 1469-1527 Adalah seorang tokoh liberal terbaik Yang dikenal dengan pendapatnya Sebelas Prinsip Dua Kebijakan pintu terbuka Adalah kebijakan Luar negeri Amerika Serikat Pada tahun 1899 Yang kekuatan imperial Kebijakan ini Berasal dari praktik perdagangan Britania Raya Yang dibu Seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat Dengan dinasti Hing Setelah Perang Candu Pertama sekitar tahun 1839-1842 Dua Tiga Trilogi Van Deventer Adalah sebuah wacana politik Yang diajukan oleh Van Deventer Dalam rang membalas budi Kepada seluruh rakyat Indonesia Oleh karena itu Van Deventer mengajukan politik Yang diperjuangkan Untuk kesejahteraan rakyat Sekian dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.